Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT Kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kita Agar kiranya Allah SWT melanggangkan nikmat yang Kita rasakan hari ini Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Seorang Nabi yang telah mengajarkan syariat Islam ini kepada para sahabatnya Kemudian para sahabatnya Mengajarkan kepada para tabi'in Kemudian para tabi'in juga mengajarkan kepada Tabi'ut tabi'in Sampailah agama tersebut kepada kita hari ini Kita bisa merasakan nikmatnya kita beragama Nikmatnya kita mengenal Islam Nikmatnya kita mengenal sunnah Tentunya ini tidak keluar dari usaha mereka yang terdahulu Usaha Nabi kita Muhammad SAW Demikian pula usaha para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya Karena kita berdoa dan bersalawat kepada mereka Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya juma'in Semoga Allah SWT kumpulkan kita bersama para Nabi Demikian pula para sahabat, orang-orang soleh terdahulu Amin Ya Rabbal Alamin Para pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah SWT Kajian kita berkaitan tentang permasalahan yang besar Itu tentang Tauhid Yang merupakan prinsip hidup seseorang Fondasi dasar hidup seseorang Bahkan ia merupakan tujuan Diciptakannya kita manusia ini di muka bumi ini Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah berfirman Tidaklah aku ciptakan jin Demikian pula manusia Melainkan tujuan penciptaan tersebut Supaya mereka bertauhid kepada aku Kata Allah SWT Jadi kita bertauhid kepada Allah Berarti kita telah menjalankan tujuan Diciptakannya kita di muka bumi ini Oleh karenanya pembahasan kita ini pembahasan yang besar Pembahasan yang mulia Pembahasan yang sudah sepatutnya kita Berikan perhatian kita yang besar Ya Kita berikan waktu kita yang besar Ya fokus kita yang besar Terhadap materi Tauhid ini Karena ia merupakan tujuan hidup kita di muka bumi ini Allah sendiri yang menggariskan tujuan tersebut Allah yang ciptakan kita Allah beri kabar kepada kita Bahwasannya Keberadaan kita di muka bumi ini Supaya kita bertauhid kepada Allah SWT Supaya kita beribadah Hanya kepada Allah SWT Bukan tujuan yang lain Ada pun perkara-perkara yang lain Yang sifatnya dunia Maka itu sebenarnya hanya lawasilah saja Perantara saja Untuk mengantarkan kita Mengabdikan diri kita kepada Allah SWT Yang telah menciptakan kita Dan tentunya Seseorang tidak akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Tidak akan bisa bertauhid Mengkhususkan peribadatan kepada Allah SWT Kecuali dengan ilmu Kecuali dengan belajar Orang yang tidak belajar Yang tidak mau menambah ilmu Maka dia tidak akan bisa Mentauhidkan Allah SWT Yang pada akhirnya dia tidak mengetahui Dan tidak bisa merealisasikan tujuannya Di muka bumi ini Karena kita sering mengulang-ulang Bahwasannya materi kita ini adalah materi yang teramat sangat penting Ya Materi yang merupakan Ya Isi dakwah semua para Nabi dan Rasul Semua para Nabi Dan Rasul itu dakwah mereka kepada Tauhid ini Menyeru umat Agar mentauhidkan Allah SWT Bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW Yang perintahkan umatnya untuk bertauhid Semuanya Dalilnya adalah firman Allah SWT Di dalam Al-Quran Wala qada ba'athna fi kulli umatir Rasulah Ani'budullah wajitanibu Tawgut Sungguh telah kami utus Di setiap umat Di setiap kaum itu Rasul-rasul Utusan-utusan Yang mana mereka semua itu Menyerukan kepada umatnya Ani'budullah Beribadah hanya kepada Allah Tauhidkan Allah Dan tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan Ini semua rasul dakwah mereka adalah ini Ya Walaupun nanti syariatnya berbeda-beda Akan tetapi Semuanya itu mengerucut kepada satu poin Agar semuanya itu beribadah hanya kepada Allah SWT Yang ini mana ya Tujuan daripada penciptaan kita semua di muka bumi ini Oleh karenanya bersyukur Bersyukur orang yang memahami tujuannya ini Ya bersyukur kepada Allah SWT mengetahui tujuannya di muka bumi ini Dan dia bisa berjalan diatasnya Berapa banyak Orang-orang yang tidak mengetahui tujuannya di muka bumi ini apa Sehingga dia pun berjalan di muka bumi ini tidak punya arah dan tujuan Karena dia tidak mengetahui Ya oleh karenanya kita sering ulang Maka ya ini untuk kita terus belajar Untuk kita terus mengulang-ulang pelajaran Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Pembahasan pada kesempatan kali ini Ini tema yang akan kita angkat yaitu Bagaimana Nabi SAW Ya menjaga kemurnian tawhid ini Dan juga bagaimana usaha Nabi untuk menutup semua celah Ya semua perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Penulis membuat satu buah judul Maja'afi himayatil mustafa Janabat tawhidi wasaddihi Kulla tarikin yuassilu ila syirki Ya Bab tentang penjagaan Nabi kita Muhammad SAW Terhadap sisi-sisi tawhid Demikian pula usaha Nabi di dalam Membendung ataupun menutup Segala macam bentuk Ya wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan Ya Dari sini kita mengetahui Bahasanya Nabi kita Muhammad SAW Adalah Seseorang Yang teramat sangat bersemangat Untuk menjaga tawhid umatnya Ya Sangat bersemangat untuk menjaga ketauhidan yang ada pada Diri umatnya Sehingga beliau pun melakukan usaha-usaha Ya Untuk menjaga kemurnian tersebut Agar tidak terkontaminasi dengan Kesyirikan sedikit pun Karena bahaya kesyirikan tersebut Ya kita tidak usah lagi ragu akan Kecintaan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita Telah banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut Diantaranya Hadis Nabi SAW yang menyebutkan Mabakia syai'un Yukarribuna minal jannati illa Waqadabuyin Ya Mabakia syai'un Yukarribuna minal jannah Wa yub'iduna minal nar illa Waqadabuyina lakum Awkama qala SAW Ya Tidaklah satu perkara pun Ya Yang bisa mengantarkan seseorang Kedalam surga Allah SWT Ataupun suatu perkara atau suatu amalan Suatu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada seseorang Kedalam neraka Melainkan sudah dijelaskan Oleh Nabi kita Muhammad SAW Ya Karena sayangnya Nabi kita Muhammad SAW Dijelaskan semua perkara Yang mendekatkan diri seseorang kepada surga Telah dijelaskan Semua amalan Semua pekerjaan yang bisa Mengantarkan pelakunya Masuk ke dalam surga Allah SWT Itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW Demikian sebaliknya Tidak tersisa lagi suatu amalan Suatu perbuatan Yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka Melainkan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW Semuanya sudah dijelaskan Ya Sampai pun masalah kita Ya Bisa dibilang umat ya Masalah-masalah dunia seperti Ya kita makan Kita memakai pakaian Ya adab masuk ke dalam rumah Ya Mandi dan seterusnya Itu semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW Yang mungkin bagi kita ini adalah masalah yang remeh Ya masalah yang sederhana Ya Bagaimana kita diajarkan untuk makan Kita mulai dengan mengucapkan bismillah Ya kita makan dengan tangan kanan Kita makan di ya tempat yang terdekat Makanan yang terdekat dengan kita Masalah makan yang mungkin kita menganggapnya adalah masalah yang kecil Ini pun sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW Masuk ke dalam ya WC juga dijelaskan Keluarnya juga dijelaskan bagaimana tata caranya Ya apalagi yang sifatnya prinsipil Yang sifatnya fundamental di dalam agama ini Seperti permasalahan Tauhid Sudah barang tentu Nabi kita Muhammad SAW Jelaskan Yang sederhana saja yang mungkin kita menganggapnya itu adalah kecil Walaupun di dalam syariat tidak ada yang kecil Itu sudah dijelaskan Oleh Nabi kita Muhammad SAW Terlebih lagi permasalahan-permasalahan yang sifatnya fundamental Yang sifatnya pokok Ya itu semua sudah dijelaskan Oleh Nabi kita Muhammad SAW Ya Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Ada pun dalam pembahasan ini Kita lebih fokus kepada Pembahasan yang berkaitan tentang usaha Nabi kita Muhammad SAW Menjaga kemurnian Tauhid Kemurnian Tauhid Agar tidak terkotori dengan Ya kesyirikan-kesyirikan Yang pertama firman Allah SWT Di dalam surat Allah SWT berfirman Laqada ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihima anittum Ya Allah SWT berfirman Sungguh telah datang Ya Seorang rasul dari diri kalian Ya seorang rasul telah datang dari diri kalian Azizun alaihima anittum Ya sangat berat Ya yang dia rasakan Apa yang kalian rasakan Ya Rasul tersebut merasa berat Layaknya apa yang kalian rasakan dari keberatan tersebut Ya Ini ada di surat At-Taubah Insya Allah akan kita Sambung Dan akan kita Bahas lebih dalam Setelah jidah berikut Alhamdulillah 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 Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Yammabadu Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Yang berkaitan tentang upaya Nabi kita Muhammad SAW dalam menjaga kemurnian tawhid dan juga melakukan upaya ataupun usaha untuk menutup semua celah, semua pintu yang bisa menyerumuskan kepada kesyirikan. Kita bacakan tadi firman Allah SWT di dalam surat At-Tawbah bahwasannya Allah SWT mengabarkan kepada mereka orang-orang Arab pada waktu itu bahwasannya telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul, seorang rasul dari diri kalian, min anfusikum. Dari salah seorang dari kalian, dia merasa berat apa yang kalian rasakan. Dari kesusahan yang kalian rasakan, ya utusan tersebut pun, nabi tersebut pun merasa berat. Lakodeja'akum khitabun lil'arab, ya kata penulis, telah datang kepada kalian. Ini adalah khitab lil'arab, ini seruan kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Ya mengingatkan kepada mereka bahwasannya telah datang kepada kalian itu, ya seorang rasul, seorang utusan. Ya karena enggak semuanya itu ada, ya tidak di semua tempat itu ada. Ya akan tetapi pada waktu itu di negeri Arab. Ya rasulun min anfusikum, yakni min jinsikum wabilogotikum. Rasul tersebut datang dari golongan kalian, tidak dari orang lain, tidak dari suku lain. Ya, dan dia juga berbicara dengan bahasa kalian. Ya artinya kalian mengetahui orang tersebut, utusan tersebut kalian mengenalnya. Ya, beliau itu utusan tersebut bukanlah orang yang asing bagi kalian. Karena sejatinya dia, ya berasal dari diri kalian. Ya, dari bangsa kalian. Berbahasa dengan bahasa kalian. Kalian mengetahui bahasanya. Ya, bukanlah orang yang baru, ya kemudian ditempatkan di tempat kalian. Bukan, akan tetapi rasul itu diangkat dari salah seorang dari kalian. Mereka berbicara ataupun utusan itu, ya nabi itu berbicara dengan bahasa kalian. Ya, bukan dengan menggunakan bahasa asing yang kalian tidak memahaminya. Intinya, rasul tersebut, nabi tersebut, yaitu nabi kita Muhammad SAW, Allah utus, Allah pilih. Ya, jadi seorang nabi dari salah seorang dari kalian, wahai orang Arab. Ya, bukan dari luar orang Arab. Sehingga kalian tidak mengetahui bahasanya, asal-usulnya. Ya, kalian mengetahui nasabnya bagaimana. Ya, bahkan sebelum lagi diutus nabi kita Muhammad SAW, Ya, nabi kita itu memang sudah terkenal di antara mereka sebagai orang yang terpercaya. Seorang yang jujur. Ya, sudah kalian mengetahui. Ya, dan ini merupakan dakwatu abihi Ibrahim AS. Ya, pengkabulan doa dari nabi kita Ibrahim AS. Yang mana nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah SWT. Rabbana wa ba'atbihim rasulam minhum. Wahai Arab kami, utuslah kepada mereka rasulam minhum. Utusan dari mereka sendiri. Ya, ini adalah doa dari nabi Ibrahim AS. Yang mana nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT. Agar kiranya diutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, dan Allah SWT kabulkan hal tersebut. Di dalam ayat yang lain, لَقَدَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ Sungguh Allah telah berikan nikmat yang besar kepada orang-orang mu'min. Tadkala Allah SWT utus di antara mereka itu seorang rasul dari diri mereka. Ya. يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيِذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِمْكَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيظُ لَا لِمُوبِهِ Seorang ratus, ya, utusan tersebut membaca kepada mereka ayat-ayat Allah SWT. Mensucikan mereka. Mengajarkan kepada mereka kitab dan juga sunnah. Walaupun mereka terdahulu adalah orang-orang yang berada di dalam kesusatan. Ya, intinya Allah menyebutkan pengutusan Rasul itu adalah suatu nikmat di dalam ayat ini. Nikmat dari Allah SWT. Ya, karena Rasulullah melalui Rasulullah, ya kita bisa memahami Al-Quran, menerima Al-Quran. Bisa memahami as-sunnah, memahami hadis. Yang mana ini juga merupakan wahyu dari Allah SWT. Oleh karena Allah katakan di sini, لَقَدَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah sungguh telah berikan nikmat, ya, kepada orang-orang mu'minin. Ya, ini merupakan suatu, ya, pengetahuan yang seharusnya kita, ya, camkan. Berapa banyak orang tidak meyakini atau tidak mengetahui pengutusan Rasul itu adalah nikmat. Ya, mereka merasa itu biasa saja. Ini merupakan nikmat dari Allah SWT. Ya, nikmat dari Allah SWT, Allah utus Rasul yang dengannya Allah berikan syariat, ya, yang dengannya Allah kabarkan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Mana jalan menuju kebaikan dan mana jalan menuju kesesatan dan seterusnya. Ini merupakan nikmat dari Allah SWT. Namun sedikit, ya, dari manusia yang mungkin tidak, ya, meyakini atau tidak mengetahuinya. Ya, pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, jadi, pengutusan Rasul itu merupakan nikmat dari Allah SWT setelah sebelumnya manusia berada di kegelapan. Ya. Ya, bumi ini dipenuhi dengan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah SWT. Allah marah, ya, kepada penduduk bumi, baik kepada orang Arabnya ataupun orang selain Arabnya, akan tersebarnya kesyirikan, kemaksiatan. Ya, kecuali illa baqaya min ahlil kitab. Ya, sisa-sisa dari ahlil kitab. Wa kathuratil asnam hatta soralikulli kabilatin sonam. Ya, sebelum pengutusan Nabi itu berhala-berhala itu sangat banyak sekali, sangat tersebar. Sampai-sampai setiap kabila, setiap suku itu punya berhala tersendiri. Walikulli ahli baytin sonam. Sampai setiap rumah pun punya berhala masing-masing. Saking, ya, kelamnya, saking gelapnya masa tersebut. Masa jahiliya itu. Ya, dalam artian, kalaulah Allah tidak utus Rasul bisa jadi, ya, keadaan sekarang ini sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Ya. Jadi, kita harus mengetahui bahwasannya pengutusan Rasul itu adalah nikmat dari Allah SWT. Ya, nikmat yang besar dari Allah SWT. Yang sepantasnya kita, kita syukuri supaya Allah SWT tetap jaga, ya, tetap jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian kita akan bacakan kembali. Telah datang Rasul dari kalangan kalian. Dia merasakan berat apa yang kalian rasakan dari keberatan. Nabi itu merasakan kesusahan, ya, layaknya apa yang kalian rasakan. Dan, suatu yang paling susah, dan suatu yang paling besar dosanya itu yang menimpa umat Nabi Muhammad ini adalah kesyirikan. Oleh karenanya, konsekuensi dari hal tersebut, Nabi kita Muhammad SAW benar-benar serius dalam mengingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Benar-benar serius, menutup segala macam celah, ya, yang bisa mengantarkan seseorang dari kesyirikan. Karena kecintaan Nabi kita kepada kita. Karena Nabi merasakan, susahnya apa yang ditimpa oleh kaum mu'minin. Ya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian ayat selanjutnya. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Ya, Nabi kita juga harisun ala hidayatikum. Ya. Sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Memberikan pengajaran. Ya. Wa isa lin naf'i duniawi wal ukrawi ilaikum. Ya, Nabi itu sangat bersemangat dalam memberikan, ya, ilmu ataupun sesuatu yang bermanfaat. Baik itu manfaatnya sifatnya dunia ataupun akhirat. Ya. Harisun alaikum. Sangat bersemangat. Ya. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Dan Nabi itu kepada orang-orang yang beriman. Adalah, ya, sangat sayang sekali. Sangat lembah-lembut Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain. Asyiddahu ala'l-kufari ruhamahu baynahum. Ya, adapun keadaan para sahabatnya. Ya. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu memang keras kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang-orang yang, ya, yang kufur, tidak beriman kepada Allah SWT, itu mereka memiliki sikap yang keras. Akan tetapi ruhamah ubainahum. Para sahabat itu, ya, sangat pengasih sesama mereka, sesama orang-orang mu'minin. Ya, ini adalah sikap yang sangat baik. Sifat yang sangat tepat. Ya, ketika kita, ya, menjumpai kekufuran. Ya, kita harus tegas. Kita harus tegas. Kita tunjukkan sikap kita bahwasannya itu adalah kemungkaran. Ya, kemungkaran juga harus, ya, dan wajib kita mengingkarinya. Ya, tentu dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampu dengan tangan kita dengan tangan kita. Kalau mampu dengan, ya, kalau tidak mampu kita dengan disan. Kalau tidak mampu dengan hati kita. Ya. Demikianlah seorang, ya, seorang mu'min seharusnya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita, demikian pura para sahabat. Ya, Nabi kita, kalau sesama, ya, itu mempunyai sifat yang telah kita sebutkan tadi. Ra'ufur Rahim sangat, ya, belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Tidak keras. Ya, sangat penyayang. Ya, suka membantu. Ya, dan seterusnya. Demikian pula para sahabatnya. Hasil didikan Nabi SAW. Hasil gemblengan Nabi SAW. Ya. Asyidda'u alal kufar. Ruhama'u bainahum. Sangat belas kasih itu para sahabat. Sesama orang-orang mu'min. Ya, kalau sama orang-orang kafir, ya, mereka itu sangat keras, sangat tegas. Ya, harus beda. Ya, harus berbeda. Ya, tidak bisa, tidak bisa sama. Jadi, di dalam ayat ini, sekali lagi kita mengatakan bahwasannya, yang pertama, Allah telah berikan nikmat, ya, kepada umat ini dengan pengutusan Rasul. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwasannya, Rasul itu sangat sayang kepada kita. Bukti sayangnya itu Nabi kita selalu mengingatkan kita terhadap, ya, bahaya kesyirikan, dan seterusnya. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jidia berikutnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya, ma'adu. Kau muslimin, para pemirsa, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang upaya Nabi kita Muhammad SAW. Ia dalam menjaga kemurnian tawhid, ya, demikian pula usaha Nabi kita Muhammad SAW. Ia dalam menutup semua celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Kita bacakan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Dan jangan kalian jadikan kuburanku itu id. Artinya sesuatu yang dikunjungi terus-menerus. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu akan sampai kepadaku, dimanapun kalian berada. Ru'ahu Abu Dawud bi'isnadin Hasan waru'atu wathukat. Hadis ini diruatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang baik. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam upaya menjaga kemurnian tawhid, Kata Nabi, Jangan kalian jadikan rumah kalian itu pekuburan pemakaman. Ya, artinya apa? Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kuburan itu adalah tempat, ya, tempat pemakaman. Tidak dilaksanakan di sana sholat. Tidak dilaksanakan di sana, ya, membaca Al-Quran dan ritual agama yang lainnya. Ya, Nabi kita mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak ada, ya, bacaan Al-Quran di sana, tidak dilaksanakan sholat di rumah. Jangan demikian. Ya, ada kalanya kita sholat itu di rumah. Jadi, sebagaimana disebutkan bahwasannya, Sebaik-baik sholat seseorang itu, ya, adalah sholat yang dilakukan di dalam rumahnya, Kecuali yang diwajibkan oleh Allah secara berjamaah di masjid. Ya, ataupun sholat-sholat lain yang dilakukan di syariah secara berjamaah, Seperti sholat tarawih, ya, sholat kusub, ya, dan sholat istisqot, dan sholat-sholat yang lainnya. Ya. Selain daripada sholat-sholat tersebut, maka yang terbaik itu dilakukan di dalam rumah. Ya. Seperti sholat duha, ya, kemudian sholat rawatib, ya, qabla, ya, qabla, ya, ini, sebelum sholat, ya, wajib, ataupun sesudahnya. Ya, dan sholat-sholat yang lain, itu terbaiknya kita lakukan di rumah kita. Ya, ataupun juga membaca Al-Quran, ya, disebutkan di dalam hadis, syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, jadi, jangan kita jadikan rumah kita itu sepi dari ibadah, layaknya pemakaman, layaknya pekuburan. Karena di pekuburan itu tidak dilaksanakan ritual ibadah. Ya, akan tetapi kita jadikanlah rumah kita itu, ya, salah satu tempat kita, ya, melaksanakan amalan-amalan ibadah. Ya, seperti sholat, membaca Al-Quran, ya, membaca kitab, dan lain sebagainya. Kita lakukan di rumah agar kiranya Allah SWT, ya, turunkan keberkahan di dalam rumah kita. Ya, demikian pula sambil kita mengajari keluarga kita, anak kita sholat, mengajari mereka membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, ketika ini kita lakukan, insya Allah, keberkahan akan turun ke dalam rumah kita masing-masing. Ya, keberkahan dari Allah SWT, ketenangan dari Allah SWT, yang mungkin kita tidak dapatkan di tempat lain. Ya, jadi ini pesan Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti pekuburan. Ya, karena sebagian orang, ya, lebih suka mereka beribadah di luar rumah seperti misalnya di pekuburan, dan lain sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan. Di rumah kita melakukan ibadah. Kita sholat, kita baca Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian, wala teja'alu qabri'idah. Kata Nabi, jangan kalian jadikan pemakamanku, kuburanku, sebagai tempat kalian berbolak-balik. A'id itu artinya sesuatu yang diulang-ulang. Ya, seperti idul fitri, idul adha. Kenapa dikatakan idul fitri dan idul adha? Karena kita setiap tahun mengulang-ulangnya. Ya. Demikian pula pesan Nabi di dalam hadis ini. Jangan kalian jadikan pekuburanku itu sebagai tempat yang kalian ulang-ulang terus-menerus. Kalian tetapkan jadwalnya dan seterusnya. Ya, kalau ingin kita bersolawat, maka selawatlah. Dimanapun kita berada, bisa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wa sallu alaiya, kata Nabi, bersolawatlah kalian kepada aku. Ya, ini perintah Nabi untuk kita bersolawat. Ya. Perintah Nabi untuk kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Terlebih lagi ketika di hari Jumat kita diperintahkan juga untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bersolawat kepada Nabi SAW. Satu kali, Allah akan bersolawat kepada kita sepuluh kali. Allah akan balas. Ya, selawat yang kita lakukan itu, ya Allah akan balas. Ya. Dengan sepuluh kali selawat. Ini artinya keutamaan yang besar. Ya. Tidak sia-sia kita mengucapkan ataupun ya memperbanyak selawat. Akan datang keberkahan. Akan datang pujian dari Allah SWT. Ya. Ketika kita sedang bersantai, tidak dalam kesibukan. Kita lisan kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Ya. Tidak akan rugi. Dan ini merupakan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Sallu alaiya. Bersolawat kalian kepadaku. Fa'inna salatakum tablugu nihaythukuntum. Sungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi bersolawat itu tidak mesti kita datang ke pekuburan Nabi SAW. Ya. Dimanapun kita berada, akan sampai salawat itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kembali kita bacakan dalil yang berikutnya. Wa'an Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhu anna hura'an rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi SAW. Ya dari Ali ibn al-Husayn. Bahasanya ia melihat ada seseorang itu mendatangi kuburan Nabi SAW. Kemudian dia pun mendekati, masuk ke kekuburan tersebut. Kemudian dia berdoa. Jangan engkau lakukan itu. Aku ada pesan yang aku dapatkan dari ayahku, dari kakekku, dan langsung dari Nabi SAW. Jangan kalian jadikan kuburanku itu tempat kalian terus-menerus datang. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu pekuburan. Pemakaman. Karena sesungguhnya salawat kalian ataupun salam kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya jadi di dalam hadis ini kembali kita melihat usaha Nabi di dalam menjaga kemurnian tawhid. Dan menutup semua celah yang mengantar kepada kesyirikan. Yang mana Nabi berpesan, jangan kalian jadikan pemakamanku itu tempat kalian berbolat balik. Ya karena ini bisa menyebabkan nanti seseorang itu terjurumus ke dalam kesyirikan. Ya, sebagaimana kisah orang-orang di zaman Nabi Nuh. Yang mana mereka awalnya hanya mendatangi dan membuat bangunan-bangunan di atas pemakaman. Pada akhirnya bangunan-bangunan tersebut diibadahik. Ya disembah selain Allah SWT. Nabi tutup hal tersebut. Jangan kalian jadikan pekuburanku itu tempat kalian berulang-ulang. Tempat kalian kembali datang dan kembali dan seterusnya. Demikian Nabi mengulangi lagi. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti pemakaman. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Jangan kosong rumah kita itu dari ibadah. Jangan hanya isinya perkara-perkara dunia saja seperti menonton televisi, bermain-main, memasak, dan lain sebagainya. Jangan. Akan tetapi hendaknya ada sedikit bagian daripada ibadah itu kita laksanakan di rumah kita. Walaupun itu sedikit, harus tetap ada itu waktu kita laksanakan ibadah di dalam rumah kita. Agar kiranya rumah kita itu tidak seperti pekuburan. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dalam upaya untuk menjaga kemurnian tawhid kita kepada Allah SWT. Dan dalam upaya mencegah segala macam bentuk kesyirikan, ia masuk ke dalam diri kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru dakwa, dan ilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!